hai 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 ush sumpah merinding gua nih gua antara merinding salut dengan ininya cuy ya hmm takut juga gitu ya itu salah sedikit itu kelar wih apa yang keluar itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK oke cuy kita akan melanjutkan video part kedua ya parade ini cuy sekarang kita sudah akan ingin melihat atau mereaksi parade yang khusus tenteranya cuy tentera tentera cuy kontijen ya kontijen tenteranya cuy angkatan tentera malaysia angkatan tentera malaysia ini ya sudah ada videonya cuy saya bagi dua karena ya durasinya cukup panjang juga ini cuy ya oke langsung aja cuy ya tanpa perlama-lama lagi ya jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu pung oke nah ini khusus tenteranya cuy bomba polis sekarang tentera oh ini masih polis enggak ah ini sudah tentera ini cuy nah ini dia tentera ini wah ada baju gili nih masih ingat pubg ini cuy enggak tahu saya itu enggak tahu ya saya suka aja gitu ya suka aja lihat apa namanya kostum-kostum dari tentera gitu cuy karena garang banget gitu ya oh sudah terbagi disini ya darat udara dan laut oh sini keren sini hitam hitam pakai apa namanya sungko warna ungu itu ini nih 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 keren banget sih wuh pake baju gili nih ya hmm ini pakaian seragam pada dalam operasi penyamaran ya iya betul yang disaksikan sekarang ini adalah pakaian yang digunakan oleh anggota sniper atau penempat jadi yang memerlukan penyamaran di amat hmm keren sih hitam ungu wah udah masuk kendaraannya ini kendaraan ini ini angkatan laut kah iya angkatan laut ini dan juga kendaraan pembawaan motor command vehicle dan juga put yang digunakan bagi operasi khas di lautan dan dibelakang kontingen pasukan khusus drum band nya ini adalah kontingen daripada makas 10 Brigit Mara yang didahului oleh pancaragam gabungan 10 Brigit Mara yang ketua yang terdiri daripada bahwa sak eh inilah wajah-wajah mereka yang sentiasa siap siaga penjaga keselamatan diperbandasan dan sepertinjuruh negara kostum dari tentera juya garam bangun whou lelaki banget gitu ya janteng banget Apalagi pake topeng gitu ya I like it Wah itu M4 itu Oh ini pemimpin ya Nah ini dia ini senjata ini Darat ini darat Oh gabung begini ya Saya kira tenteranya dulu Baru unit Oh ini Senjata amunisi Kenderaan amunisi Wah Yang menampilkan pembarisan tepur Elemen-elemen Ya ini sudah Apa namanya Ini temku Kaya nampak baru gitu ya Belum dipungsikan kapan ini Belum Oh di dalamnya ada apa Untuk tiga orang gitu ya Di dalamnya nanti akan Dinaiki oleh Sesatu seksyen Yang terdiri Dari 8 orang Dalam setiap kendaraan Ada yang persi mininya ya Itu ada yang di bawah itu berdiri Yang berada di tahap yang tinggi Dan mampu untuk digerakkan pada bila-bila masa saja Ya Kerana ketika ini Dalam era Ketika ini Bukan sahaja ancaman Keselamatan Dari luar Ada macam-macam juga Bentuk ancaman yang Berbentuk bukan tradisi Ya betul Kenderaan-kenderaan ini juga lengkap Dengan sistem-sistem pengesanan Ataupun radar Yang boleh juga kita gunakan Di perbatasan Bagi mengesan Sebarang Untuk pencerobohan Yang mungkin berlaku Di perbatasan negara Dengan sistem radar Yang terdapat Ini kalau udah diarahin Cik Oh harus gitu ya Kalau ini ya Kalau Hormat ya Harus berpusing Betul Dia dilengkapkan dengan Meriam 125mm Uih Bukan sekadar sistem Pesenjataan Tapi deruman Engine Kenderaan kereta kebal Dan juga Ketor kisai ini Sudah mampu Untuk menakutkan Misen Oh Kendarannya juga Hormat cuy Betul-betul Untuk anak-anak Uh Anak-anak suka banget Ini Kalau para adik-parah Dia seperti ini Panca ragam Yang Terima kasih Tuan Fauzi Untuk Perkongsian itu Panca ragam Panca ragam Ah Nyangkatan laut Tadi itu Darat Nyangkatan laut Para 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 Popeye ini wah ini kan oh torpedon oh ini dia berbedo cik tapi sesuai si warnanya oh ini penyelam oh ini dia dan di kendahan yang terakhir kita dapat lihat kegahan tiga yang menggunakan RSIB minit pascal DLDM ini gue suka ini hitam masih laut ini tentang aset perlawan geraja Malaysia kita berani kepada Tuan Mustafa untuk penjelasan perlibatan sentrum udara geraja Malaysia dalam pembarisan ini seterusnya kita dapat lihat pembarisan TUDM dimulakan dengan 51 anggota drum band pusat TUDM yang diketuai oleh Major Rizal TUDM mengikuti daripada belakang pembarisan kontinja TUDM terdiri daripada 207 anggota dari pelbagai ketutangan yang diketuai oleh Blaston yang kenal Zaili Hatta TUDM oh itu apa ini oh sudah masuk di ini ya angkatan udara laut udara angkatan udara oh kalau angkatan udara warnanya dia biru 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 muda biru tua dengan abu-adu ya identik dengan warna biru baik itu dia ada lagi baju gili kok dipisah lagi tadi ada baju gili ini beda lagi kali ya oke tentera diraja udah terlatih sini kudanya dan seterusnya dipamerkan hari ini adalah aset-aset angkatan tentera darat yang terdiri daripada motosikal gila anjingnya apa ini apa ini oh polis tentera juga yang sedang kita saksikan di skrin ini adalah kenderaan pembawa senjata yang terdiri daripada G-Wagon Vantek dan GK Mkwan yang dilengkapi dengan sistem penjataan jatling dan 40mm AGL terus juga kita akan menyaksikan di belakang adalah penjata-senjata bantuan dari Kor Regimen Artilleri di Raja yang terdiri daripada meriam polikan 35mm anti-pesawat meriam 105mm 155mm dan juga Rizal multiple launcher rocket system apa aset ini banyak digunakan dalam pertempuran dekat dan bergantung kepada capability senjata yang mampu dicapai senjata apa lagi ini bagai contohnya S-Frost ataupun multiple launcher rocket system itu mampu mencapai sehingga jarak 89km kesesaran yang kita yang kita saksikan sekarang ini adalah sistem misal pertahanan udara arah serta ikhla oh pertahanan udaranya ini oh berarti disini yang terakhir ini semua kendaraan itu kendaraan laut udara darat wah ini pengangkutan munisi kali ini besar banget mencapai sasaran yang jauh ke lokasi musuh yang telah kita kenal pasti uh apa ini dan ini dipahamkan adalah penggunaan jabatan sementara dimana digunakan untuk juga membantu bagi rencana betul yang kita saksikan sekarang ini adalah tactical mobility support system kendaraan ini merupakan sebuah kendaraan perbawa road expedient yang boleh dihamparkan di atas permukaan tanah yang lembut berpasir atau tidak rata bagi melancarkan lagi pergerakan kaya jalan ini memperlancar jalan kalau lagi lumpur ada hujan deras licin ratusan aset pertahanan yang dibawa hari ini sudah semestinya kita akan cuba mempamerkan semua peratan yang kita ada bagi memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia angkatan tentera Malaysia secara bersedia dengan aset aset yang kita ada untuk mempertahankan bumi negara Malaysia eh perempuan ini akak ini ok masa lagi diteruskan dengan aset aset ini adalah kendaraan pengangkut kereta perisai ataupun trailer yang akan membawa kendaraan perisai ataupun kereta kebal yang berantai untuk bergerak ke jarak yang lebih jauh dan sebentar tadi kita saksikan juga ada hospital hospital medan oh hospital berjalan hospital di medan perang ini ini keren sih ada yang menjelaskan jadi kita cepat paham baju melayu lagi nih oh veterannya ini kan oh veterannya betul 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 masih sehat ini masih kompak penggembanan para warga veteran ini amat kita hargai dan kita santi iya panglima angkatan tentera memberikan kabi hormat kepada veteran angkatan tentera Malaysia yang cukup signifikan istilah veteran itu hanya diponotasikan kepada angkatan tentera Malaysia sebagai penggantian khas kepada veteran dan ini kontingen veteran New Zealand yang kita saksikan sekarang ini adalah 20 anggota veteran angkatan tentera New Zealand yang diketuai oleh Mr. Gerard Lutut Buarau untuk malumat hadirin kehadiran awal veteran New Zealand ini adalah bermula pada tahun 1968 hingga 1996 yang pernah berpesalan di Sarawak dan terlibat di dalam era konfrontasi yang bermula pada tahun 1963 hingga sehingga 19 ok okey 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 lama banget ya betul kontijen pasukan simpanan yang terjadi daripada bajan kontijen simpanan pasukan simpanan yang diketuai oleh lakukkan Muhammad Aslan Muhammad Badi Reci kemudian 18 asla watang pasukan simpanan ini dianggoti oleh anggota-anggota yang mempunyai berbagai kepakaran di sektor awam dan mampu diaturkakan bagi membantu ganti atau augmentation akan tetap sekiranya diperlukan di dalam perempuan semua ini dream band-nya panjang juga ini kalau bahasa tentera itu pasti bahwa ini perempuan perempuan semua serikandi negara serikandi negara banyak juga tentera perempuan malaysia katan darat laut darat dan menyusul pancaragam pusat lakihan musik tentera jarak dan kita memberi tumpuan kepada konsiden isi perempuan lagi pencet pencet malbat 85011 yang diketuai oleh Ternakan Abdul Samad yang ada teruskan kesinambungan dalam jalan misi pengawan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu di Lugnan ataupun Yunus mereka ini akan dijangka akan digerakkan ke Lugnan pada 26 Oktober 2023 yang akan datang bagi menggantikan malbat 85010 yang ketika ini akan melengkapkan penukasan selama satu tahun di Lugnan Ternyata ada di atas juga ini yang menakutkan si gue kayak apa ya agak takut lihat tingkat begini wah kalau salah yang ada di atas itu mungkin sudah pingsan gue orang Gak takut ketinggian yang cocok Oh campur disini ya Laut Darat Berarti maritim serta merupakan salah satu elemen Dalam anti-submarine warfare Diikuti dua buah pesawat AS365 Entry downfit milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia SSA ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim Dan cari laban maritim Setelah-setelah Agusta AW139 dan AS355N Milik polis diraja Malaysia Dan Agusta A109E Dan Agusta AW139 Dari unit utara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Antara keupayaan SSA ini adalah Combat Search and Rescue Maritime Operation Tactical Airline Oh ada juga disini ternyata Campuran ini ya Drum band ini Bisa rapi ya gitu ya Pesawat Pesawat Pinakus PC7 Baku Pesawat-pesawat ini Diterbangkan oleh Jurlatih-jurlatih penerbangan yang terlatih Dan berkemahiran tinggi Kemahir sih Emang mahir Salut sih dengan angkatan apa Angkatan udara Gak takut mereka Kalau gue gak takut Orang-orang yang tak takut Ketinggian ini Pesawat angkut 1-1 dan 1-1 Pesawat A400M The Great Grizzly Pesawat C-130 Hercules Hercules Oh lagu ini yang diringi ya Temponya sama Masalah sedikit ini Itu salah sedikit Selesai Supoi Jati FJF Tuan-tuan dan perempuan Pesawat pejuang Forth Generation Multi-roll combat aircraft ini Antara Pesawat tercanggih Dalam Infenteri Kedera Utara Kiraja Malaysia Pesawat Pesawat Perjual Pesawat Yang baru Saja Melintasi Pentas Utama Itu tadi Gerrli Sayah kelihatan dari atas begini suaranya kok hilang ini aduh baru muncul suaranya oh berantai tadi musiknya kok pirait dari unit udara jabatan bom dan penyelamat Malaysia hujan sekalian ruang udara dataran istana kehakiman putar jaya pada pagi ini sekali lagi akan digamatkan siap terkini dan tercanggih yaitu M1-0 M-RAM hujan sekalian saksikan ke victory roll dari pesawat B.A.I.H atraksi atraksi sumpah merinding gue nih gua antara merinding salut dengan ininya cuy ya takut juga gitu ya geli gitu itu salah sedikit itu kelar apa yang keluar itu segmen udara pada pagi ini dengan kuasa tujahan maksimal melintasi ruang udara putar jaya pesawat supai SU ke TMKM ke Beast from the East sama-sama kita saksikan The Fan Bang terima kasih salah dikit ini kelak buang-buang dan puan-puan geruman enjin besar pejuang yang mengujakan itu buangnya aja Udah selesai ya Udah mau selesai cik sehingga kita berjumpa lagi saya Kapten Aslam TUDM dan saya Kapten Nadirah TUDM selaku komentator segmen udara mengucapkan selamat hari kebangsaan Malaysia Madani dekat perpaduan penuhi harapan oke dan berakhir juga cuy ya mungkin disini ada beberapa ada audio yang apa namanya mungkin copyright jadi suaranya hilang jadi mohon maaf banget dan ya apakah masih ada lanjutan atau gimana sih ada yang terpotong atau gimana sih kok kayak ada yang kurang tadi tuh kendarannya saya lihat mungkin banyak yang dipotong-potong disini karena dibanding dengan beberapa waktu tahun lalu itu kendarannya saya lihat banyak banget gitu ya mungkin karena dipotong kali cuy kalau memang ada video yang lain lagi yang kalian tahu bisa kirimkan saya cuy bisa lihat ya saya agak ini gantung aja sih yang pengen lihat yang yang lebih memacu adrenalin gitu cuy contoh yang terakhir tadi cuy misalnya tuh soalnya bisa kayak gini kalau tabrak dikit kelar udah cuy nah itu salah satu cuy yang buat kayak gimana ya kalau saya ada di atas itu mungkin kelar udah cuy insan oke dan mungkin itu aja cuy sekali lagi saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk negara Malaysia untuk teman-teman saudara kerabat yang ada di Malaysia semoga makin jaya selalu dan yang pastinya selalu kompak dimanapun berada gitu cuy ya oke saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next berdeka selamat menikmati